...tentang masyarakat yang bertani Subah Selemadat Barat. Berikutnya, pakaian tari kebesaran khas Selemadat dengan tarian memegang, menceritakan pemutaran ekonomi masyarakat di tengah-tengah pasar tradisional yang ada di Selemadat. ...barisan busana khas kecematan, dilanjutkan dengan barisan gebogan yang merupakan simbol sujit bakti atas karunia ide yang diwasa atas anugerahnya yang melipah ruang. Dan dilanjutkan dengan barisan pembawa tedung sebagai simbol pengaduk jagat, pembawa banderang sebagai simbol ketajaman pikiran, dan umbul-umbul sebagai simbol naga basuki. Di belakang barisan banderang tedung dan umbul-umbul, berikutnya mari kita sambut bersama kecamatan Selamadat Barat. Kecamatan Selamadat Barat dibawah kepemimpinan camat Selamadat Barat, Bapak Igede Ketuk Suyana Putra Esos. Pada paradok budaya Nusantara Tang ini menampilkan Barong dan Rangde. Barong dan Rangde merupakan simbolisasi konsep beruang pinit. Berarti tanah tinggi berbentuk bukit, yang diperlui pohon randu atau kebun besar yang memiliki kekuatan kaya. Jika diperlui dari segi konsep dualisme, timburan luhur kucak putih Rangde terdapat paling inggeri. Seperti tanah yang lunda, yang siwa lunda, dan paling inggeri sebagai senar Ratu Biansati. Salah satu fungsi pura ini adalah tempat yang dipandang selang sakral atau keralat yang bertujuan untuk memohon Taksu dalam bawa pasu-pati kesenian Barong dan Rangde. Pada itu, kesenian Bali khususnya Barong dan Rangde di Kecamatan Selamadat Barat masih tetap eksis dan memiliki Taksu. Terima kasih telah menonton! Selanjutnya, Kecamatan Selamadat 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 Selanjutnya, Kecamatan melaporkan kejadian yang tersebut kepada Pendesa Antosari hal itu sebagai pengamu wilayah di sana. Mendengar laporan dari masyarakat, Pendesa Antosari, kemudian melaporkan kejadian yang tersebut kepada Raja Singasana dan memohon jalan yang terbaik untuk melimpati kejadian tersebut. Setelah melakukan perundingan bersama, ditutuskanlah untuk membangun perayaan yang di kawasan tersebut. Pembangunan perayaan ini ditutupkan untuk pengusia pemulihan sang yang kisah sebagai pemulihan dan juga sang yang berguna sebagai dewa penguasa mautan. Masyarakat sekitar dengan ambusia melaksanakan titan dari Raja Singasana, sehingga perayaan yang diharapkan segera dapat terwujud. Setelah perayaan ini terwujud, kemudian atas resmu dari Raja Singasana diberilah nama Pura Seri Jung. Dimana kata seri yang merupakan sakti dan ideologisnya adalah pengamu kemakturan dan kehidupan. Dan Jung memiliki arti tempat, maka Seri Jung memiliki arti tempat untuk pemohon kemakturan. Dengan koordinator Kapuk Bunda dan G. K. Rempong, penata tabu Bagus Suriawan, dan penata tarik Gustu Febi dan Aris. Hadirin inilah fragmentari tematik segala, persembahan dari gabungan empat kejahatan tematik pesisir. Terima kasih telah menonton! 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 Kehidupan pada segala makhluk hidup di alam semesta ini Sama kada Sama kada permanipunan Da'atua cari kia Sama kada permanipunan Sama kada permanipunan Sama kada permanipunan Terima kasih.